Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat, tetap ceria Allahu Akbar Ya bagaimana nih kabar teman-teman kelas 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Alhamdulillah Miss Rina sangat senang sekali hari ini Miss bisa menyapa teman-teman kembali di pelajaran tematik SBDP Insya Allah pada kesempatan kali ini Miss akan mengajarkan materi SBDP di tema 6 dan subtema 3 Yaitu tentang energi alternatif Ya mudah-mudahan semuanya semangat ya belajar hari ini Amin Ya teman-teman Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama teman-teman nanti akan memahami pengertian tentang gambar dekoratif Kemudian yang kedua teman-teman juga akan mengetahui unsur-unsur dari gambar dekoratif Dan yang ketiga teman-teman akan praktik membuat gambar dekoratif Yuk disiapkan peralatan belajarnya Silahkan ada buku paket, tematik 3F Kemudian juga ada alat tulis Alat tulisnya ada pensil, ada penghapus Kemudian juga kita akan membutuhkan kertas HPS teman-teman Kertas HPS yang sudah pernah diberikan saat drive-thru Atau boleh juga menggunakan buku gambar Selain itu teman-teman juga membutuhkan crayon ataupun juga pensil warna Ya semangat ya teman-teman ya Kita akan mulai pembelajaran hari ini Yuk sama-sama kita berdoa dulu ya Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Kita sama-sama tundukan kepala kita, kita mohon sama Allah Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajar ini juga menjadi keberkahan Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Matanya dipejamkan Berdoa dimulai Alhamdulillah ya teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman Mudah-mudahan Allah selalu meridoi apa yang kita kerja Baik teman-teman Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor ataupun juga hiasan Berupa tumbuhan, hewan ataupun juga manusia Namun sudah dimodifikasi teman-teman Sehingga tidak lagi mirip dengan aslinya Ada pun fungsi dari gambar dekoratif Dekoratif adalah sebagai karya seni atau sebagai hiasan Hiasan Ya untuk membuat gambar dekoratif Kita perlu memperhatikan unsur-unsur karya dekoratifnya sendiri Apa saja sih unsur-unsur karya seni dekoratif Ya ada enam teman-teman Unsur-unsur karya seni dekoratif itu Yang pertama ada titik Garis Bidang Bentuk Tekstur Dan juga warna Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari empat unsur dulu ya teman-teman Yaitu unsur titik Garis Bidang Dan warna Unsur dekoratif yang pertama Adalah titik Titik ini merupakan unsur seni rupa yang paling dasar Titik juga menjadi unsur yang paling kecil Dalam membentuk garis Bentuk Ataupun juga bidang Bisa juga dikatakan Bahwa segala ide karya seni Itu dimulai dari sebuah titik kecil teman-teman Berikutnya Yang kedua adalah garis Garis atau goresan Ataupun juga tarikan Dari titik satu ke titik yang lain Dan mempunyai arah tertentu Teman-teman masih ingatkan macam-macam garis Ada garis mendatar Garis miring Garis melengkung Garis bergelombang Garis bersilangan Garis tegak Garis zigzag Dan lain-lain Dan yang ketiga Unsur karya dekoratifnya Yaitu adalah bidang Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan Dengan menggabungkan beberapa garis Hingga membentuk beberapa sisi Bidang ini juga merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang Dan juga lebar Contohnya adalah persegi Segitiga Lingkaran Trapezium Dan lain-lain Dan unsur seni dekoratif yang keempat adalah warna Warna merupakan Ini teman-teman Sebagai karya yang membuat sebuah karya tersebut menjadi lebih indah Warna adalah sebuah unsur yang membuat karya menjadi lebih indah Lebih menarik Teman-teman jika kalian membuat gambar Jika tidak diberi warna Maka gambarnya akan terlihat biasa saja Namun saat teman-teman menggambar dan memberikan warna Maka karya tersebut akan menjadi jauh lebih indah Jauh lebih menarik Ya teman-teman ya Masih ingat kan Pengelompokan-pengelompokan warna Ada warna primer, sekunder, dan tersier Warna primer itu merupakan warna dasar Teman-teman Atau warna asli Warna yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain Contohnya warna merah, kuning, dan biru Sedangkan warna sekunder adalah Warna yang dihasilkan dari campuran warna primer Nah tadi ada warna merah, kuning, dan biru Kita campurkan Merah dan kuning Dicampur menjadi warna orange Nah warna orange itu merupakan warna sekunder Kemudian yang ketiga adalah warna tersier Warna tersier ini adalah warna yang dihasilkan Dari campuran warna primer Dan juga warna sekunder Misalnya warna merah Kita campur dengan warna orange Maka nanti hasilnya menjadi orange kemerahan Ataupun juga bisa teman-teman lakukan percobanya kembali Seperti di semester 1 Nah berikutnya teman-teman Ini adalah tugas yang harus teman-teman buat Teman-teman akan membuat gambar dekoratif Tentang pemandangan alam Pada kertas HVS Ataupun juga boleh menggunakan buku gambar Silahkan disiapkan alat tulisnya Jangan lupa saat teman-teman membuat gambar Teman-teman perhatikan unsur dekoratifnya Ada 4 unsur yang harus diperhatikan Yaitu titik, garis, bidang, dan warna Contohnya disini Teman-teman kalau melihat pemandangan alam ini Ya teman-teman bisa melihat gambar matahari Ini merupakan unsur bidang ya teman-teman ya Dari bentuknya yang lingkaran Kemudian teman-teman juga memperhatikan unsur titik Ya tentu saja titik ini yang merupakan paling mudah Tidak akan menjadi gambar Kalau tidak teman-teman membuat titik Dari satu titik teman-teman gabungkan menjadi garis Nah dari garis akan digabungkan lagi menjadi bidang Dan yang terakhir adalah warna Ya teman-teman ya Silahkan teman-teman berkreasi Ya sebagus mungkin Ya teman-teman bayangkan Teman-teman melihat sebuah pemandangan alam Ya ada gunung, sawah, pantai, dan lain-lain Teman-teman ungkapkan rasa syukur teman-teman ya Teman-teman jaga alam tersebut Ya supaya teman-teman itu dapat bersyukur Ya atas karunia Allah Karena alam ini Masya Allah ya sudah memberikan kita banyak manfaat sekali ya teman-teman ya Maka tugas kita adalah untuk menjaganya teman-teman Ya teman-teman tuangkan dalam karya teman-teman ya Silahkan pemandangan alamnya dibuat seindah mungkin ya Seperti itu teman-teman Nah nanti hasil karya teman-teman ini akan Miss Rina ambil penilaian KI-KD 4.1 yaitu nilai keterampilan Nah selanjutnya hasil karya teman-teman juga nanti bisa dipajang ya teman-teman ya Bisa digunakan untuk hiasan di rumah teman-teman masing-masing Demikianlah tadi teman-teman ya Jangan lupa teman-teman bahwa apa sih yang harus kita lakukan terhadap alam raya ini Ya silahkan teman-teman bisa memikirkan ya Bagaimana sih apa sih yang harus kita lakukan terhadap alam raya ini ya Kita jaga alam raya ini ya teman-teman ya Buanglah sampah pada tempatnya Kemudian juga teman-teman gunakan energi matahari ini sebaik mungkin Bisa berjemur ya Bisa juga menjemur pakaian dan juga lain-lain Yang terakhir disini Allah Mengingatkan kita ya tentang energi matahari di surat Yunus ayat kelima Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan yang demikian itu Melainkan dengan benar dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui Ya teman-teman ya Melalui ayat ini Allah menyadarkan kita Bahwa betapa besarnya karunia Allah Ya Allah menjadikan matahari itu Masya Allah ya kalau tidak ada matahari Bagaimana kehidupan kita Kita tidak bisa membayangkan Makanya kita bersyukur Kita jaga alam raya ini dengan sebaik mungkin Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Mendapatkan perlindungan dari Allah Terima kasih teman-teman atas pembelajaran hari ini Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya Boleh tulis di kolom chat Atau juga teman-teman boleh menyimpulkan materi yang teman-teman dapatkan hari ini Di kolom chat Di kolom komentar di Youtube ini Terima kasih teman-teman selalu semangat Selalu sehat Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman